Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya Irma di channel Irma Tri Austurina kali ini saya akan melanjutkan pembuatan dan sing kaktus sebelumnya saya sudah membuat bagian potnya ya bisa ditonton di video saya sebelumnya atau tinggal klik aja di bagian pojok kanan atas itu sekarang kita akan membuat bagian badannya mulai dari kepala dari atas lalu badannya selanjutnya kita membuat bagian dua tangannya lalu lanjut untuk bagian pembuatan media tanahnya untuk bunganya ini video terpisah ya nanti kita akan membuat bagian yang seperti ini langsung saja kita akan membuat bagian kepala dan badannya ini dimulai dengan pembuatan magic ring selanjutnya membuat 6 sc dalam magic ring saya ingatkan untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya di akhir video saya sarankan untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya setelah baris 1 selesai ini bagian ekornya saya rekatkan selanjutnya kita membuat 6 ingkris sc di baris 2 atau sama dengan satu lubang itu diisi dengan 2 sc dan diulangi sebanyak 6 kali jadi di baris 2 ini nanti hasilnya ada 12 12 sc atau 12 lubang kita lanjutkan di baris 3 buat 1 ingkris sc di bagian awal lalu lanjut 1 sc seperti ini ini pola pengulangan diulangi hingga 6 kali lalu slip stitch seperti ini lalu di baris 4 kita buat 2 sc dilanjutkan 1 ingkris sc jadi ini polanya sudah ada di bagian deskripsi ya nanti teman-teman bisa membuatnya atau melihatnya atau melihatnya di bagian deskripsi kita lanjutkan di baris lima di baris lima ini kita buat satu ingkris sc lalu buat 3 sc Hai polanya seperti ini lanjutkan hingga selesai Hai seperti ini hasilnya selanjutnya kita buat 4 sc Hai lalu satu ingkris sc Hai lanjutkan pola ini hingga baris selesai Hai setelah selesai selesai kita lanjutkan baris 7 hingga baris 14 buat 36 sc di masing-masing baris kita slip stitch hai 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 lanjutkan hingga selesai hingga baris 14 seperti ini hasilnya lalu saya akan membalik bagian luar ke bagian dalam ini sesuai selera teman-teman ya jika tidak ingin membaliknya juga tidak apa-apa Hai selanjutnya di baris 15 saya mulai ada pengurangan buat satu decrease lanjut buat 4 sc Hai seperti ini polanya 1 decrease 4 sc ulangi hingga 6 kali seperti ini Hai selanjutnya di baris 16 dan baris 17 buat 30 sc di masing-masing baris buat slip stitch Hai seperti ini Hai ada dua baris selanjutnya saya akan mengurangi lagi buat satu decrease sc hai 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 lanjut buat 23 sc Hai 1 Hai Hai dua Hai tiga lalu ulangi hingga 6 kali Hai seperti ini hasilnya lalu saya akan isi dacron dan saya melanjutkan dari baris 19 sampai 52 buat 24 sc seperti ini Hai jika sudah selesai selanjutnya kita putus benangnya dan ganti warna Hai ini warnanya sesuai selera teman-teman ya saya mulai di bagian sambungannya Hai buat slip stitch seperti ini lanjut ke lubang berikutnya Hai buat tiga sc dan satu increase sc ulangi hingga 6 kali lalu buat satu increase seperti ini lanjutkan hingga selesai di baris 54 kita buat satu increase sc selanjutnya buat 4 sc ulangi hingga 6 kali ya lalu buat slip stitch seperti ini jangan lupa diisi dengan bagian dacronnya yang dalam ya selanjutnya buat 5 sc lalu buat 1 increase sc ulangi hingga 6 kali selanjutnya di baris 56 kita akan membuat 42 sc mengeliling tanpa ada penambahan seperti ini ya lanjutkan hingga selesai selanjutnya kita akan membuat 3 sc untuk bagian awal lalu buat 1 increase sc lalu buat 6 sc lalu buat 1 increase sc ini 6 sc 1 increase sc ulangi hingga 5 kali dan di bagian akhir ada 3 sc karena di bagian depan tadi sudah 3 sc ya seperti ini seperti ini 3 sc di awal dan di akhir baris selanjutnya kita buat 48 sc ini tanpa ada penambahan lanjutkan hingga selesai hasilnya seperti ini lalu sisakan benangnya yang panjang ini nanti untuk kita jahit ke bagian potnya seperti ini hasilnya selanjutnya kita akan membuat bagian 2 tangan seperti ini yang satu diputus benang yang satu sisakan ya untuk menjahit bagian ke badannya yang pertama kita buat magic ringnya selanjutnya buat 6 sc dalam magic ring ini polanya sama seperti pembuatan bagian kepala tapi hanya ukurannya saja ya yang diperkecil setelah membuat 6 sc slip stitch ke bagian sc yang awal seperti ini ya lalu tarik bagian ekornya di baris 2 buat 6 increase sc atau dalam 6 lubang ini masing-masing lubang diisi 2 sc dalam 1 lubang jadi ada 12 sc lanjutkan hingga selesai di baris 3 buat 1 increase sc dan 1 sc ulangi hingga 6 kali jadi total di baris 4 buat 2 sc lanjut 1 increase sc ulangi 6 kali jadi total di baris 4 ini ada 24 sc di baris 5 hingga baris 10 buat 24 sc ini tanpa ada penambahan ya lanjutkan hingga selesai seperti ini hasilnya lalu di baris 11 kita akan mulai pengurangan buat 1 decrease sc lanjut buat 2 sc ini 1 2 sc ulangi polanya hingga 6 kali seperti ini saya akan balik jika di bagian badan tadi teman-teman membalik jadi bagian tangan juga dibalik ya jika tidak dibalik bagian tangan juga tidak dibalik lalu jangan lupa masukkan dakronnya lalu buat 18 sc sebanyak 2 baris ini tanpa ada penambahan atau pengurangan lanjutkan hingga selesai ini hasilnya lalu kita akan membuat pengurangan lagi pertama kita buat 1 sc selanjutnya 1 decrease sc seperti ini ulangi polanya hingga 6 kali hasilnya seperti ini selanjutnya kita akan membuat 12 sc tanpa ada penambahan atau pengurangan buat hingga baris ke 25 seperti ini hasilnya jika sudah selesai buat satu lagi jadi ada 2 buah tangan karena yang satu tadi tidak dipotong benangnya kita akan sambung langsung ke bagian badan seperti ini ya dilihat cara penyambungannya selamat menikmati sambung tangannya lanjutkan dan sebelah kirinya juga seperti ini hasilnya jika sudah selesai kita akan memasang bagian mata dan bagian bibirnya bagian matanya ini saya lem ya pastikan teman-teman lemnya yang kuat ini hanya contoh saja selanjutnya buat bagian bibir saya jahit dengan benang warna merah seperti ini kira-kira saja ya sepantasnya masukkan di bagian bawah tengah-tengah bibirnya seperti ini ini masukkan di lubang yang sama lalu kita putus benang dan rapikan benangnya seperti ini hasilnya selanjutnya kita buat bagian duri-durinya ini saya menggunakan warna putih atau teman-teman juga bisa membuat alternatif lain dengan menggunakan tip X atau cet air ini saya menjahitnya jahit silang seperti pembuatan kristik itu ya lanjutkan hingga selesai sesuaikan sesuai selera teman-teman seperti ini hasilnya bagaimana sampai sini teman-teman ada yang kebingungan atau tidak jika ada kesulitan bisa tuliskan di kolom komentar selanjutnya kita sambung ini sebelumnya saya beri pemberat agar tidak jomplang atau teman-teman bisa memberikan dakron yang lebih banyak karena ini mainan anak-anak saya tidak menyarankan untuk pemberian batu karena nanti takutnya dilempar-lempar nanti kena anaknya sakit kita mulai bagian menjahitnya ini saya jahit di badan kaktus dan di bagian SC badan potnya jika teman-teman mengikuti pembuatan badan pot itu di warna coklat muda ada pembuatan SC di bagian situ saya menjahitnya lanjutkan menjahitnya hingga selesai jangan lupa di bagian SC seperti ini hasilnya bagaimana cukup mudah kan jika ada kesulitan atau pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dukung saya dengan cara subscribe tekan tombol loncengnya like dan share video ini sampai jumpa kembali di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati